Adik, hari ini kita mau melihat laba-laba yang lagi membuat sarang Oh iya, ini sarangnya ini Adik-adik, aku mau bikin sarang ya Hmm, coba lihat, aku bisa buat sarang cepat Oh iya, kalau mau bikin sarang itu Ini, kalau laba-laba, dia dari ekornya Jadi keluar ya Itu keluar benang-benangnya Oh iya, kalau benangnya keluar itu, dia berputar Jadi dijahit sama tangannya Jadi tangannya naruh Oh benangnya, eh benangnya lengket Jadi kita putar nih, taruh-taruh Oh begitu, begitu adik-adik Jadi kalau mau lihat laba-laba membuat sarang, caranya seperti itu Beda, setiap binatang itu cara buatnya beda-beda Kalau laba-laba caranya seperti ini, kalau burung lain lagi Eh, itu ada, laba-laba ada anaknya yang kecil Oh iya, itu ada anaknya yang kecil, laba-labanya Eh, itu laba-labanya kok nyangkot disitu Oh itu mungkin beda sarang Antara laba-laba yang besar sama yang kecil Itu beda sarang Jadi dia tidak tabrakan Kalau dalam satu laba-laba itu rumahnya satu laba-laba satu Oh, tapi kenapa laba-laba kok buat sarangnya kayak begini Oh, itu karena gunanya untuk menjebak mangsa Nah, ceritanya begini Jadi pas laba-laba udah selesai buat sarang Nanti ada mangsa Mangsanya itu berupa kayak Tawon, kayak kupu-kupu Atau capung Dia, dia kan gak kelihatan Kalau mau lihat laba-laba sarangnya itu Karena warnanya terang Jadi dia, ada laba-laba, ada capung Dia terbang terus nempel di sarangnya itu Lengket Nah, habis lengket Nah, ditangkep dah sama laba-laba Itu dah fungsinya dari jaring laba-laba Jadi laba-laba itu Kalau cara makannya Dia dapat dari rumahnya Jadi laba-laba itu Rumahnya bisa untuk menjebak Mangsanya Gitu Itu dia laba-laba Terus, laba-laba itu kakinya berapa? Ah, coba dihitung Laba-laba ada berapa kakinya ini? Ada berapa ya? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam ya? Masa sih enam? Coba dihitung lagi Bener gak nih? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 nih? Ah, iya kali ya Laba-laba itu kakinya berapa? Ayo adik-adik yang tahu Tentu kaki laba-laba hitungannya Nanti ditulis komentarnya ya Ada berapa itu jumlah kaki laba-laba nya? Wah Kakinya sebenarnya ada enam Tidak masalah yang penting itu gunanya kakinya laba-laba itu sama fungsinya dengan tangannya Jadi ini nih kalau kita lihat ya dari ekornya dia ngeluarin benang kemudian benangnya ditarik-tarik ditempelin di satunya Tempel-tempel-tempel lengket sampai Jadi selesai Banyak Ini kapan selesainya? Nah ini gak tahu kapan selesainya Tapi kalau yang penting Laba-laba itu pasti akan bekerja untuk secepatnya membuat sarang laba-laba untuk rumahnya Yang nantinya dipakai untuk nangkep mangsanya Begitu Nah Eh ikutin aja ini Selanjutnya ini bagaimana? Jadi dilikutin aja Apa yang dilakukan laba-laba berikutnya ini Apakah laba-labanya ini Mau nangkep mangsa atau enggak ya? Eh itu udah mau deket sama anaknya Jangan-jangan sama anaknya mau bertengkar ini deket-deketan Anaknya apa yang kecil? Oh enggak ini jauh Oh laba-laba Laba-laba Oke Laba-laba Jangan lupa ya untuk adik-adik di subscribe Kalau suka Nanti kakak mau bikin video lagi tentang hewan Salah satunya ya laba-laba ini Nanti mau yang request hewan apa yang mau direkam Nanti ditulis di kolom komentarnya Oke Bye-bye Sampai jumpa lagi Di acara cerita berkarangan berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi